Intro Hai hai favorite lover Seperti yang kita ketahui bahwa banyak di kalangan dunia yang menceritakan bahwa putri duyung itu ada Dan banyak berbagai versi cerita mitiologi kuno dan cerita yang paling populer biasanya dari bangsa Yunani Yang mempercayai bahwa putri duyung itu ada Dan inilah pandangan Islam tentang putri duyung Namun sebelum lanjut video ini jangan lupa kalian like, subscribe, serta aktifkan notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan di video terbaru dari favorit channel Banyak bukti-bukti penemuan ataupun penelitian yang sedang melakukan Akan tetapi pandangan Islam justru lebih logis dibandingkan semua cerita Jika putri duyung itu ada, maka dimanakah mereka tinggal? Banyak ilmuwan yang mencoba melakukan penelitian Akan tetapi hasil yang didapatkan hewan yang ditemukan hanyalah hewan seperti dugong Dan hewan lainnya yang sejenis Islam memandang bahwa hewan mitiologi tersebut adalah perwujudan jin Karena Allah SWT hanya menciptakan dua makhluk hidup yaitu jin dan manusia Sedangkan yang bisa menyerupai semua bentuk seperti duyung adalah bangsa jin Dengan tujuan seperti itu agar manusia berpaling pada sang pencipta yaitu Allah SWT Karena jin mencoba untuk membuat manusia berfikir bahwa makhluk tersebut memang benar adanya Padahal itu hanyalah tipuan jin terhadap manusia Karena memang sesungguhnya lautan itu luas hanya Allah yang tahu rahasia di dalamnya Sedangkan manusia hanya melintasi lautan 3% saja Sungguh maha besar Allah SWT Karena jin kafir senantiasa akan menyesatkan manusia Agar kembali menyembah berhala ataupun patung Seperti yang sudah pernah terjadi di Yunani Ada beberapa mitos tentang Poseidon yang merupakan penguasa laut Yang berbentuk seperti duyung yang memegang tongkat trisula Yang dipercaya oleh Yunani sebagai dewa laut Akan tetapi itulah cara jin kafir untuk menyesatkan manusia Memang cara-cara seperti itulah yang disenangi oleh jin Supaya manusia yakin dan berpaling Jadi pandangan Islam tetap tidak membenarkan adanya putri duyung Akan tetapi terdapat bukti dan video yang beredar itu hanya sebagian kecil rahasia Allah SWT Sedangkan manusia hanya mengetahui sedikit tentang lautan Nah favorit lover Itulah menurut pandangan Islam tentang putri duyung Kalau menurut kalian Kira-kira putri duyung itu ada atau hanya sebuah mitos nih Jangan lupa tinggalkan komen kalian ya Serta subscribe video ini dan aktifkan notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari Favori Channel Thank you for watching See you bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax